Kalau melakukan penyempurnan, ya harus berkaca. Kita kan juga kalau pagi berkaca, Dit. Kita kembali sedikit soal catatan Pilpres 2024. Tadi Mas Anies sudah sempat mengingung bahwa ada banyak catatan yang disampaikan, terutama dari para hakim konstitusi. Mas Anies, meskipun tidak berada dalam struktur pemerintahan atau partai, tapi Mas Anies, sebagai civil society, apakah juga bisa ikut mengambil perang dalam proses perbaikan itu? Perbaikan demokrasi ke depan? Mudah-mudahan. Karena saya merasakan proses kemarin, jadi ada banyak pelajaran-pelajaran yang mudah-mudahan kita bisa catat itu dengan baik untuk bisa kita jadikan bahan untuk perbaikan. Dan teman-teman di civil society banyak juga sudah membuat catatan-catatan. Kita ingin agar demokrasi kita lebih bermutu. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin kita mencapai kesempurnaan, tapi penyempurnaan itu tugas kita terus. Kita harus terus-terus melakukan penyempurnaan. Jangan sampai kita berhenti melakukan penyempurnaan. Nah, kalau melakukan penyempurnaan, ya harus berkaca. Kita kan juga kalau pagi berkaca. Berkaca untuk ngepas ini, bajunya sudah pas atau tidak. Pakaiannya sudah benar, betul. Atau kalau ibu-ibu, teman-teman perempuan, make upnya sudah tepat atau betul. Itu kan harus jujur melihat kaca. Nah, itulah yang saya maksud dengan ini, ada masukan-masukan. Yuk kita telah dengan jujur, supaya kita bisa memperbaiki.